Tim Sargabungan menurunkan 8 anjin pelacak atau K9 untuk membantu proses pencarian jenazah korban Gunung Semeru. Atas pertimbangan zona bahaya Semeru, posko pertolongan gabungan terpadu di desa Sumberwuluh Lumajang dipindahkan ke lapangan Candipuro. Seorang korban pencana Semeru bernama Rumini ditemukan meninggal berpelukan bersama ibunya. Simak perbincangan kami dengan suami korban. Selamat sore saudara breaking news tanggap darurat Gunung Semeru kembali hadir bersama saya Cindy Sistiarani di Kompas TV Independent Terpercaya. Kami awali informasi pada paruh waktu breaking news Kompas TV di pukul 16 dengan proses evakuasi barang berharga serta pembukaan akses jalan yang masih dilakukan petugas di lokasi terdampak bencana Gunung Semeru di dusun Sumber Sari, desa Supit Urang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.